Yuk, mari sama-sama kita mau berdoa dulu sebelum kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari semuanya kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk berkat dan kebaikan-Mu kepada kami untuk sepanjang minggu ini. Sekarang kami sudah ada di hari Minggu. Kami berkumpul bersama teman-teman kami, kami mau melaksanakan ibadah melalui Zoom. Kira-kira Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati juga teman-teman kami yang hari ini mungkin belum join sama kami, biar mereka di Minggu depan bisa ikut join sama kami untuk beribadah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita mau menyanyikan lagu pujian. Teman-teman di rumah sama-sama ya, kita nyanyi dan menyembah Tuhan bareng-bareng, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya nih hari ini? Semuanya setiap kemuci Tuhan, amin. Yuk, sama-sama kita mau menyanyikan lagu pujian. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan terima kasih Tuhan kalau kami tadi sudah memuji dan menyembah-Mu walaupun hanya sebentar saja dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Koko Andrew pada hari ini kiranya Tuhan memberkati Koko Andrew supaya apa yang disampaikan Koko Andrew mengenai firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan dapat berguna bagi kami Tuhan terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan katakan Amin Shalom Brower semua Shalom Shalom Devon, Nael, Jolin Shalom 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 ya semuanya ya Udah pada siap belum nih dengerin firman Tuhan Sudah siap Siap Boleh itu ya siapin catetannya Oke Terus duduk yang manis yang rapi Karena hari ini Koko mau nyampein sesuatu nih Hari ini Koko mau nyampein kasih yang menggerakkan pemberitaan kabar Nah kalian kemarin udah dengerkan cerita dari Cikesya Ya kan firman Tuhan dari Cikesya Nah hari ini Koko pengen jelasin tentang Waktu hari Tuhan Yesus bangkit Ada di Markus 16 ayat 1 sampai 8 Tapi kita gak baca semua Next Nah Koko pengen cerita Jadi Markus 16 ayat 1 sampai 8 Nah jadi Waktu Hari Sabat Waktu hari Sabat itu setelah Tuhan Yesus dikuburin Maria Magdalena Sama Maria ibunya Jakobus Sama ada Salome juga Itu dia Mereka membeli rempah-rempah Mereka pokoknya beli minyak gitu Buat meminyaki Tuhan Yesus Karena mereka pikir Tuhan Yesus itu masih ada di kuburan Nah Lanjut Lalu Pas mereka Mereka ke kuburannya Tuhan Yesus Ada Ada pria Pake baju warna putih Terus dia terang banget Dia duduk di samping Kuburannya Tuhan Yesus Awalnya Ini Ibu-ibu ini bertanya-tanya Ini gimana nih Kita mau minyakin Tuhan Yesus Tapi kok Apa Siapa yang mau bantuin buat Ini nih Gulingin batunya gitu Jadi kalau kalian tau ya Kuburan Tuhan Yesus itu tuh Kayak di Sebuah tempat Yang Gak ada pintunya gitu Jadi Pintunya tuh Batu besar gitu Jadi kalau mau Kalau mau ke kuburannya Tuhan Yesus tuh Biasanya harus sama laki-laki Supaya Bisa Bisa geserin batunya itu Mereka Mereka tuh sendirian doang gitu Gak ada Gak ada yang ini Tapi akhirnya mereka ketemu sama Laki-laki ini Terus Pria yang Pake baju putih ini tuh bilang Katanya Jangan takut Kamu Kamu cari Tuhan Yesus kan Cari Yesus orang Masyaret Yang disalipin itu Dia telah bangkit Dia gak ada disini Nah Terus kayak Pria yang pake baju putih itu Nyuruh Nyuruh Maria Dan Maria Ibu Yaakobus Dan Salome Untuk masuk ke dalam Kuburannya Tuhan Buat ngeliat secara langsung nih Tuhan Yesus tuh udah gak ada Udah bangkit dari kuburnya Next Biven Nah Yuk sama-sama kita baca ini Oh gak Kalau gak Aku minta tolong deh Tolong siapa ya Aku minta tolong telefon deh Baca yang ini Oke Koendro Markus 16 ayat 7 Tetapi sekarang Pergilah Katakanlah kepada Murid-muridnya Dan kepada Petrus Dia mendahului Mendahului Kamu ke Galilea Disana Kamu akan melihat Dia Seperti yang susah Dikatakannya Kepada kamu Oke Next Biven Jadi Mereka tuh udah Lihat tuh Kuburannya kosong Lalu Si orang pria yang putih Yang pria yang putih Yang pria putih putih itu Dibilang kayak tadi Ya kan Pergilah Kasih tau Murid-murid-muridnya Tuhan Bahwa Tuhan itu udah bangkit Tuhan itu udah Udah Mengalahkan maut Ayo cepat Kamu gak usah Kamu gak usah Kamu gak usah Mikirin Tuhan Yesus Ada dimana Karena Tuhan Yesus Udah bangkit duluan Dia udah pergi duluan Jadi Orang pria Pak yang putih Ini tuh Pokoknya Menyuruh Maria Dan Perempuan-perempuan Lainnya Buat Kasih tau Murid-muridnya Tuhan Next Aku minta tolong Siapa ya Sheris Sheris Ada gak Sheris Iya Sheris Kamu bisa baca Ini gak Bisa Oke Aku Kokko minta tolong ya Markus 16 Ayat 8a Lalu mereka keluar Dan lari Meninggalkan kubur itu Sebab Gentar dan Dasyat Menimpa mereka Mereka Tidak mengatakan Apa-apa Kepada siapapun Juga karena Takut Oke Makasih Sheris Next Nah Langsung tuh Akhirnya mereka Langsung Pergi Dari kuburannya Tolonesus Untuk Kasih tau Murid-muridnya Nah Tuh Murid-muridnya tuh Baru dua orang sih Disini Oke Next Nah Ayat Yang terakhir 16 Markus 16 Ayat 8b Aku yang baca aja Dengan singkat Mereka sampaikan Semua pesan itu Kepada Petrus Dan tenang-temannya Sudah itu Yesus sendiri Dengan perantaran Murid-muridnya Memberitakan Dari timur ke barat Berita yang kudus Dan terpinasakan Tentang keselamatan Yang kekal itu Next Prevent Ini dia gambarnya Tuhan Yesus Ke teman-temannya Kita Ke orang-orang terdekat kita Karena yang pertama Karena yang pertama Karena Tuhan Yesus Bangkit Dari maut Dari kematian Selama ini Gak ada manusia Yang bisa bangkit Dari maut Lazarus mungkin Pernah bangkit Tapi Ujung-ujungnya Dia kan meninggal juga Karena dia manusia Sedangkan Tuhan Yesus Ia bangkit Dari maut Lalu dia hidup Selama-lamanya Dia hidup kekal Nah Ini poin yang sangat penting Bagi teman-teman Growers semua Kenapa? Karena Kita Sebagai anak-anaknya Tuhan Sebagai Ya Murid-muridnya Tuhan juga Gitu Itu kita gak boleh Pikirin apa yang ada Di Ini aja Kita harus tahu bahwa Hidup yang kekal Kita akan mengalami Hidup yang kekal Kalau bersama Tuhan Next Nah Yang kedua itu Dengan kebangkitan Yesus Menjadikan adanya Pengharapan Iya dong Karena ada kebangkitan Karena Yesus bangkit Kita jadi Kita jadi tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar Tuhan Yesus itu ajaib Tuhan Yesus itu Tuhan yang sebenarnya Makanya Kita jadi lebih Kita jadi lebih Berharap Nah Coba kau Pengen tanya Defon deh Defon Karena Defon yang nyalain kamera Doang Yang lainnya Gak ada nih Defon Iya Ada apa Kamu percaya gak Sama Tuhan Kamu ini gak Berharap gak Sama Tuhan Aku percaya Aku berharap Selalu berharap ya Sama Tuhan ya Karena Tuhan Yesus kita Sudah bangkit Dari maut Iya kan Defon Iya Nah Gitu Jadi Nanti Kita juga akan Bangkit Sama-sama Sama Tuhan Karena kita Adalah Miliknya Tuhan Gitu Oke Piven Next Nah Ini ayat Afalannya Pada hari ini Aku boleh minta tolong Mungkin Deren kali ya Deren Deren Kokoh Deren Kokoh Deren yang gak jawab Yaudah deh Aku aja yang baca deh Apa Cikesya Cikesya Cece Oke Kita akan membaca Di Markus 16 Ayat 15 Lalu Ia berkata Kepada mereka Pergilah Keseluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada Segala Makhluk Iya Terima kasih Cece Oke Jadi ini Ayat Afalannya Oke Jadi kita Sebagai Murid Yesus Yang tadi apa Pertama Kita Kita sebagai Murid Yesus Harus Memberitakan Injil Memberitakan Kabar baiknya Tuhan Kalau ia telah bangkit Kenapa? Karena yang pertama Tuhan Yesus itu telah mengalahkan maut Yang kedua Karena Karena kebangkitannya Tuhan Yesus Adanya Jadinya Mengadakan pengharapan Oke Paham ya semuanya ya Oke Yuk Kita Kalau udah paham Kalau udah mengerti Devon Masih nulis ya Devon ya Masih nulis Ayatnya Oke Oke Ini mungkin Yang lain masih Ngatet-ngatet kali ya Oke Devon kalau udah bilang ya Atau mau semua Sama-sama nih Baca ayatnya Oh iya Boleh Boleh Yuk teman-teman yang belum pada buka mic Yang belum buka mic Sama-sama Kita mau Baca Ayat hafalan Untuk minggu ini Gampang kok Dan sedikit Ayatnya Gak panjang Yuk kita Kita tunggu yang lain ya Untuk pada buka mic Dede Eplin Koko Deren Mika Oke Natasha Udah buka mic Monik Belum buka mic Syarisa Udah Nail Nail Cece Tika Belum Eplin Nah Ada Dede Eplin tuh Yuk Sama-sama kita baca yuk Satu Dua Tiga Lalu Lalu Dia berkata Kepada mereka Pergilah Ke seluruh dunia Berita Berita Anah Injil Resedual Duh Markus 16 Ayat 15 Siapa yang Hafal Hingga Hafal Sudah Sudah Pada Hafal Iya Ini aku bisa dibuat Kohos Oke Tunggu bentar ya Jangan Oke Ya Von Sudah Hafal 15 Lalu Lu Berkata Kepada Tenggara 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 Injil Tenggara Tenggara Mantap Koko De Son Keren 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 Yuk Sama-sama Kita Tutup dalam doa Kali ya Biven Oke Yuk Teman-teman Grower Semua Kita Tutup dalam doa Karena udah Mendengarkan firman Tuhan Pada hari ini Mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Yuk Mari lepap Dipa tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Buat Siang hari ini Kami dapat Mempelajari Tuhan Tentang kebangkitanmu Bapak Bahwa Engkau Allah yang baik Engkau Allah yang penuh Dengan pengharapan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami Tuhan Percaya Padamu Bahwa kami Akan Bangkit bersama-sama Dengan Tuhan Dan juga kami Mau Tuhan Untuk memberi Kabar baik Tuhan Ke teman-teman kami Ke orang-orang Kedekat kami Ke keluarga kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami sudah Mengucap syukur Tuhan Tuhan berkati juga Tuhan Papi Kendi Cece Kesya Devon Cheris Evelyn Tika Jolin Darren Dan semua Di hasil growers Yang hadir Dan maupun tidak hadir Pada hari ini Tuhan kau berkati Sertai Tuhan Dan juga Tuhan Terima kasih Kalau Tuhan Memberkati Saya Tuhan Sebagai hambamu Tuhan Yang telah membutuhkan Firmanmu Tuhan Pada siang hari ini Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Dan berdoa Yang percaya Sama-sama Katakan Amin 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 Oke Terima kasih Koko Andrew Sebelum kita Akhiri Kita Mau Berdoa bersama Untuk Koko Andrew Hari ini Spesial nih Koko Andrew nya Ulang tahun Siapa yang mau nyanyiin Buat Koko Andrew Yang mau nyanyiin Silahkan Ayo Koko kami Untuk Koko Andrew Untuk Koko Andrew Habis Koko Andrew ya Oke Kita akan sama-sama berdoa Yuk Kita sama-sama doain Koko Andrew ya Yang mau Yuk kita sama-sama Doa lagi ya Sekali lagi ya Yuk kita sama-sama berdoa Untuk Koko Andrew Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Hari ini Kami punya guru yang terbaik Koko Andrew Berulang tahun Bertambah usia satu tahun Hari ini Tuhan Kami berdoa Kiranya Tuhan juga Menambahkan kasih karunia Menambahkan hikmat Menambahkan kecerdasan ilahi Menambahkan penyertaan Tuhan Dan kuasa Tuhan yang dasyat Dan luar biasa Di dalam kehidupannya Kami percaya Tuhan Engkau akan mengenapi janjimu Visimu di dalam Anak muda ini Dan kami percaya Tuhan Pakai dengan luar biasa Apa yang menjadi cita-citanya Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan Kami berdoa Supaya Koko Andrew juga lulus Dan dengan nilai terbaik Dan bisa masuk ke kampus Pilihannya Dan yang terbaik Tuhan Terima kasih Kami nyerahkan masa depan Koko Andrew Kita berkata Amin Terima kasih ya semua Satu, dua, tiga Oke Oke Kita akan sama-sama foto ya Yuk sama-sama kita foto Silahkan C.C. Kesia Di foto ya Oke Semuanya belum pada buka kamera nih Ayo buka kamera Kita sebelum ini Kita akan foto Nanti akan ditayangkan Di face book Ayo Siapa yang belum Waduh C.C. Sheris lagi di mobil Halo C.C. Sheris Siapa lagi nih Natasha Monik Monik lagi di Mana itu Monik Kamar ya Oke lah Yuk kita foto aja Foto ya Siap-siap ya Dede Eflin ayo Kemana C.C. Tika mana Nggak kelihatan C.C. Tika-nya Yuk E.C. T.I. Oke Satu Dua Tiga Oke Wah C.C. Tika cuman setengah C.C. mana C.C. Tika Oke Nah tuh C.C. Tika Ayo Satu, dua Tunggu Aku Foto lagi Satu Dua C.C. C.C. Oke Wah Koko Derennya telat Tadi tuh Koko Deren Ayo Koko Deren Ayo Koko Deren Nah yuk Sekali lagi ya teman-teman Yeay Selamat Koko Ender Satu Dua Oke Oke Terima kasih C.C. Kesia Terima kasih anak-anak group Terima kasih Koko Devon C.C. Tika Dede Eflin C.C. Eris C.C. Monique Koko Deren C.C. Jolin Koko Nail E.C. Tasya juga Tuhan berkati Bye-bye Bye-bye Koko Bye-bye Bye-bye See you next time Bye-bye See you Bye-bye See you next time Bye-bye 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 Bye-bye